selamat menikmati kali ini kita mengangkat komponen SMD L298 pada board ini perlataan yang dipakai adalah sebuah pinset blower solder dan yang paling penting adalah pasta flux fungsi flux ini adalah untuk menyerap panas pada IC agar tidak terlalu panas untuk menghindari kerusakan yang kedua fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses penyuliran atau pemasangan ulang komponen pada board ini nah sekarang langkah pertama set heater temperatur pada blower tekanan udara kalau saya sih pengalaman kasih satu aja lebih suka satu kemudian untuk yang menggunakan board ini usahakan jangan terlalu panas karena ini berbeda pada PCB pada umumnya karena ketika suhunya terlalu panas maka dia akan rusak atau pada PCB ini akan gosong nah pertama oleskan flux pada sisi kaki-kaki IC kaki-kaki IC terus arahkan ujung gagang blower nah proses penyelirannya pemanasannya kiri dan kanan usahakan jangan terlalu panas kemudian goyang sedikit angkat nah ketika dipindahkan usahakan posisinya seperti ini berada langsung pada lempengan besi biar panasnya meresap setelah terangkat kondisinya dan papan akan seperti disibiakan seperti ini cara yang kedua adalah bersihkan bekas-bekas timahnya timahnya ini lalu usahakan serata mungkin setelah itu bersihkan pakai thinner dan sebentar kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan komponen setelah kita angkat yang kedua lagi sekarang kita angkat yang kedua lagi Seperti yang Pada langkah pertama Oleskan Flux Pada Kaki IC Kaki komponen Setelah itu Blower Arahkan gagang ujung Blower Kiri, kanan Sampai Terasa Bahwa timanya Lengkar seperti ini Terus Kasih ujung pingset Perhatikan Kalau sudah mulai terangkat Angkat kedua sisinya Letakkan Pada Lempengan Besi Agar panas pada air ini Segera Teresap Selanjutnya Bersihkan kembali Kaki-kakinya Menggunakan Solder Biasa Proses ini Proses ini Dilakukan untuk Meratakan Sisa-sisa Tima pada jalur Yang kedua Yang kedua fungsinya juga Agar dalam proses Pemasangan Lebih mudah Lebih mudah Jalur pada IC Apa Tima pada Jalur Sudah rata Nampak Sesuai dengan Suhu yang Tepat Sesuai dengan Suhu yang Tepat Proses pengangkatan Berjalan dengan Baik Pada board juga Tidak Nampak Gosong Demikian Tutorial Mengangkat Komponen SND Menggunakan Solder Wow Oke Sekian dari kami Dari Sekolah Robot Indonesia